Halo selamat siang, salam semangat Peternak Ebat Nusantara Mesin bersama saya Kondisi-kondisi channel informasi dan berbagi ilmu Peternakan, nah ini saya di Kandang kedua setelah kunjungan dari Kandang Kasim Slopuro tadi, sekarang sudah saya Sampai di Panggung Rejo Kandangnya Ibu Supri Hatin ya, yang habis kita Kerjakan Dua minggu yang lalu jadi kandangnya Baru saya bisa nyamperin Atau kunjungi kandang ini sebab Banyak jadwal Yang belum saya selesaikan Akhirnya saya baru kesempatan Pada hari ini datang ke sini Untuk mengunjungi kandang Beliau yang sudah dikerjakan Oleh tim Rage, seperti Apa sih kandangnya di kandang Bapak Ibu Supri Hatin namanya teman-teman Untuk Hasilnya, oke mari kita Masuk ke dalam kandang Penampakan untuk kandang Atasnya itu Bapaknya Halo Pak Gimana kabarnya sehat Hari ini Sehat Video tapi gak nyadar di video Teman-teman Alhamdulillah amin Hari ini Dilakukan pekerjaan sendiri Pemasangan jalur minum Hasilnya belum total semua Pak ya Oke saya mau review dulu kandangnya Silahkan mau lanjut ke mana Sama tim saya Tim jagoan Tim baru ini Tim manajemen Tim Ragil Untuk mengelola semuanya Ini Ini Disa disambut dengan panel sederhana Sederhana ya Panel satu pas Dari kita Ini habis berapa ya kemarin ya Gak salah habis 1,2,3,4,5,6,7 Habis sekitar 5 juta ini Gak salah Gak ada Gak ada Gak ada teman-teman 4 juta sekian lah Wah lupa 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 4 juta berapa ya 4 juta 600 Update kandangan dari Bapak Ibu Suprihatin Ibu Suprihatin itu memakai Blower 1,2,3,4 Untuk kandang atas Untuk bawahnya Katanya 3 Ini total blowernya 7 kandang Dilihat dari panelnya Ada 7 titik 2 Timer Untuk kandang Mungkin salah satu kandang Dan suhu Dan kontrol-kontrol Ini sederhananya Ini Ada otomatisnya Mungkin salah satu Untuk kandang atas Dan kandang bawah Dan terus Untuk aplikasi Peralatannya Ini memakai nipple 1,2,3,4,5 5 jalur nipple Kemudian Sel jacknya Ini sel jack paranet Pasti Pasti ini sel jack paranet Kemarin ini Untuk total upgrade-nya Saya gulung-gulung itu Yang Gak salah ya Cuman Berapa lah gitu Dan Untuk tiranya Menggunakan amplop Ini amplop Teman-teman yang mau Pasang amplop ya Lihat video saya ini Ini pakai kayu Ini bagian ini ya Nah Ini paten Yang di samping Juga paten Terus Ini ya Di situ Nah itu juga ada Terpalnya Jadi ini Ini paten Yang disana ada terpalnya Untuk Menutupi terpal ini ya Dan dikasih tambang Ini tambangnya Ini juga Pokoknya Ya itu Ini kurang lebih seperti itu Dan Dengan secara manual Ini sederhana Tanpa hand wind Ya Ada Ini Pengait Kayak Engsel Jendela ya Untuk Nariknya ini Ketika ini Emergency Blower Gak nyala Jenset susah Ini Diturunkan bisa Seperti itu Konsepnya Contoh aja Kayunya ini Di paten Dikasih terpal Dikasih tambang Nah Blower yang kita pakai Ini pakai 36 in Hammer Setengah PK Setengah PK Murah meriah Harga Di kita 3 juta Seratus Ini teman-teman 36 in 3 juta Seratus Hmm Pakai 4 Blower Untuk sisi Atas Nah Untuk Si Ininya ya Ini Kok gini Modelnya Apa mungkin Disambung Lewat Jalur ini Sama bapaknya Saya Kurang paham Untuk Pemasangan Nipplenya Ini Buat Jalur Buang angin Yang ke atas Teman-teman Dan talinya Pakai ini Ini kayu ya Kayu Di bolong 3 titik 1 2 3 Untuk menaikkan Turun Tempat minum Tempat pakan Kurafi ini Hmm Dinaikkan Ini naik Ini naik Diturunkan Contohnya tinggal setel-setel aja Misal nurunkan Gini Hmm Dinaikkan lah Bapak gitu Lampunya Pakai 3 jalur lampu Biar lebih terang Ini yang di samping Ini di tengah-tengah Caga Ini Ada di tengah kandang Sama di Caganya juga Dari atas Yang lebih Kandang atas ini Seperti ini Pakai Pakai Sedek Paranet Kanan-kiri Mau nyontoh modelnya Ini Saya kasih tau Mau pakai Cagak besi Ya silahkan Tapi dibolong Ini Bolong ini Ini juga Dibolong Kira-kira Dibuat Dikjak Kalau pakai Sedek Paranet Yang mau nyontoh Ini Jadi Dikasih kayak Model besi kotak Itu teman-teman Rangkanya Terus bawahnya Ini talang Nih Talang air Saya Nanti Kalau Dari bawah Saya perhatikan Ini talang air Talang yang dipakai Apa sih Mas Nih Talang kotak Talang kotak Ya Coba kita Menyalakan Blower Bismillah Itu nyala Yang Bagian Taling Jun Sana Kemudian Itu Kemudian ini Ini yang mana Ini Kok Meloncat Oh Ini Ini salah Ini Kayaknya Yang pasang Teman-teman Oh Salah lagi Oh Iya Salah Bener Jadi ya Blower Empat Ini Ini Satu Dua Tiga Empat Penempatannya Masih Salah Nanti Perbaiki Empat Blower Ini Ketemun Jalan Dua Puluh Amper Dua Puluh Amper Berarti Satunya Lah Lima Amper Ya Lima Amper Ya Terlalu Besar Sih Untuk Ampernya Ini Tapi Kenceng Oke Kita Lihat Untuk Kandang Bawah Seperti Apa Lanjut Kemudian Lanjut Ini Untuk Kandang Bawah Seperti Ini Model Indretna Teman-teman Dilihat Dari Luar Seperti Ini Saat Teman-teman Contoh Talangnya Disini Dan Penutup Talangnya Ini Buat Nampung Air Untuk Jatuh Dibuat Agak Miring Ya Dibuat Agak Miring Ini Satunya Juga Kesini Untuk Buangan Air Terus Ini Pintunya Saya Masuk Ke Bismillah Tuh Kandang Bawah Nampung 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 Ini Saya Lihat Lampung Terang Kandang Kotak Ya Teman-teman Kandangnya Agak Mengotak Mengotak Kandang Yang Yang bawah Ini Pak Tiga Blower Kenapa Pak Tiga Blower Sebab Untuk Kandang Bawah Ini Masih Terlalu Pendek Ini Mungkin Dari 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 Sana Satu Dua Tiga Empat Cuman 12 Meter Mungkin Lebih 16 Meter 16 Meter Cuman 16 Meter Dikasih Blower Tiga Akhirnya Sudah Cukup Dan Untuk Kandang Bawah Ini Ini Juga Menggunakan Sistem Amplop Sederhana Amplop Coba Amplop Saya Perlihatkan Dari Bawah Untuk Cara Amplop Agar Teman-teman Bisa Menyontoh Nah Ini Sistem Amplop Nya Itu Ya Juga Di Atas Ini Ada Ini Masuk Ke Atas Itu Dan Ini Sebagai Nanti Kalau Ada Kebocoran Ini Bisa Untuk Menutupi Kebocorannya Tali-tali Ini Untuk Menahan Untuk Menahan Terpal Agar Tidak Kena Angin Kesini Misalnya Kalau Kena Pas Kena Angin Besar Dan Ada Terpal Penutup Disini Jadi Dia Masuk Masuk Ke Dalam Terpal Ini Sampai Ke Atas Ini Patan Ada Terpal Patan Terpal Yang Ini Masuk Kedalam Itu Teman 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 Tentang Ibu Suprihatin Ini Masih Ada Sisa Satu Kemarin Saya Suruh Apis Sekalian Katanya Fokus Yang Tentang Ini Tentang Ini Dulu Tas Bawah Dan Kenapa Saya Kok Ada Sisa Segini Ini Karena Ada Batu Batu Ini Ada Batu Yang Gak Bisa Kita Lewakti Atau Kita Kerjakan Ini Kalau Dibuat Atas Bawah Disini Susah Bisanya Mentoknya Disini Harus Buang Batunya Ini Kalau Mau Mentok Disini Dan Kemarin Sebenarnya Mau Kita Tekuk Cuman Ini Kalau Ditekuk Bapaknya Ingin Disini Sampai Disini Kandangnya Atas Bawah Sampai Disini PR Seperti Itu Jadinya Agak Susah Kalau Ini Ditekuk Tapi Tetap Menggunakannya Ini Akhirnya Kita Tidak Tekuk Kasih Blower Seperti Ini Yang Bawah Tiga Yang Atas Empat Dan Misalkan Lahan Yang Ini Bagian Atas Itu Masih Belum Ditutup Sama Teman Teman Nanti Itu Perlu Nutup Pakai Terpal Tinggal Nutup Aja PR Oke Baik Teman Teman Konten Pada hari Ini Dikandanya Bu Suprihatin Bangurjo Blitar Dekat Pantai Serang Bukan Dekat Arah Pantai Serang Seperti Ini Pakai Blower Pabrikan Nipe Juga Pabrikan Updatenya Dari Kita Dengan Konsep Sederhana Terpal Seperti Ini Kurang Lebih Ini Untuk Masalah Budget Mungkin Sekitar Kemarin Anggarannya Sekitar 35 Sudah Jadi Seperti Ini Untuk Lebarnya Ini 12 Meter Panjang 16 Meter Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Ada Banyak Kekurangan Dari Kita Mohon Maaf Konsep Kita Sangat Sederhana Menyelesaikan Budget Teman Nusantara Apabila Tim Kita Mengecewakan Di Lapangan Kita Akan Mengevaluasi Mudah Mudah Akan Selalu Diterima Dana Yang Dikeluarkan Dengan Hasilnya Barangkali Teman Teman Paham Dan Menerima Dengan Lapang Dada Bahwa Dana 30 50 Atau 20 Juta Itu Bisa Upgrade Kanda Close Mungkin Jadinya Kurang Lebih Seperti Ini Jikalau Yang Diinginkan Sesuai Dengan Publikan Teman Teman Bisa Mengeluarkan Dana Extra Lagi Mungkin Bisa Habis Ratusan Juta Juga Ya Karena Ada Rupa Juga Ada Hasil Mohon Dimaklumi Buat Tim Kita Dan Cara Kerja Kita Dan Kita Bisa Dihirukes Sesuai Perminan Teman Teman Jika Minta Sedana Bisa Minta Pabrikan Bisa Atau Semuanya Oke Sekian Dari Saya Khusus Dari Panggung Rejo Kecamatan Panggung Rejo Mau Undur diri Mau Undur diri Saya Ucapkan Salam Petana Nusantara Salam Petana Sukses Salam Petana Hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Semangat